Kuten menikam seorang wanita tua yang bernama Apolonia Kuhn 24 kali guys Jebret, jebret Sip, mantap Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kisah kali ini tuh ngeri banget guys Ini datangnya dari Jerman Mengisahkan seorang pembunuh berantai Yang sampai dia digelari seorang vampire loh Apa sih penyebab dia ini sampai digelari vampire ya Orang ini bernama Peter Carton Peter ini lahir di pinggiran kota Kohlmelheim, Jerman Pada tahun 1883 Kehidupan masa kecil dari si Peter ini memang sangat kasar Keluarganya itu miskin Bapaknya gak mau kerja Dan terlebih lagi Orang tuanya dua-duanya adalah seorang alkoholik Pecandu kelas berat Bapaknya ini sangat suka menyiksa istrinya Sangat suka menyiksa anak-anaknya Bahkan pelecehan-pelecehan seksual Yang dilakukan bapaknya ini Gak tangan-tang guys Dilakukan di depan anak-anaknya Si Peter Carton adalah anak sulung dari 13 persaudara Mereka tinggal di satu apartemen kecil Satu kamar guys ya 13 anak plus orang tuanya tinggal di satu kamar Hal itu mungkin juga membuat atau memicu si bapak ini ya Yang kayak setan ini melakukan pelecehan juga kepada adik Carton Jadi adik Carton ini ada yang mau diperkosa Sampai akhirnya kasus ini membawanya ke penjara Pada saat Peter Carton usia 9 tahun Ini adalah pertama kalinya Peter melakukan kejahatan Saat itu Peter Carton sedang bermain sama teman-temannya Ada dua orang temannya Sama Peter Carton berarti bertiga Mereka main di sebuah sungai dengan mengendarai sebuah rakit Rakit bikinan mereka sendiri Dari ketiga orang ini Ada satu temannya itu yang gak bisa berenang Saat itu Peter Carton entah apa yang ada di pikirannya itu ya Dia mendorongin temannya yang gak bisa berenang Sampai temannya kejebur ke sungai Teman yang satunya ini kan teriak gitu Apa yang kamu lakukan Peter? Sembari dia ini ikut melompat ke sungai Mau menyelamatkan temannya itu Begitu dia berhasil menyelamatkan temannya ini Kemudian dia berenang membawa temannya ke rakitnya itu tadi kan Nah dari atas rakit Peter Carton ini Menahan kepala dua temannya ini Tetap di dalam sungai Jadi mereka gak bisa naik ke rakit Bahkan sampai tenggelam terus Sampai kedua temannya itu mati guys Tapi peristiwa itu setelah diselidiki oleh kepolisian Dianggap sebagai kecelakaan Jadi bukan perbuatan kejahatan Dan memang pada saat itu kan tidak ada satupun saksi yang melihatnya Dan anak sembilan tahun tuh kayak apa sih Maksudnya kan wajahnya masih wajah polos gitu ya Udah kebayang sih Jadi polisi gak bakal mencurigai si Peter Carton ini Kemudian waktu berlalu sampai si Peter Carton ini usia 13 tahun guys Nah di umur 13 tahun ini Dia bertemu dengan cinta pertamanya Dia kenalan dengan seorang cewek di kotanya itu Di teman sekolahnya Sampai mereka pun pacaran Jadi cewek ini cewek aneh guys Meskipun mereka masih anak-anak Tapi pada berani ya untuk melakukan perbuatan Apa ya perbuatan terlarang lah istilahnya Si cewek ini kalau lagi pacaran Di tempat sepi berdua sama si Kurton Dia rela untuk digrepek-grepek Tau gak digrepek-grepek itu dipegang-pegang gitu ya Sama si Peter Bahkan cewek ini rela bajunya itu ditelanjangin guys Tapi satu Kalau si Peter ini udah Sepanang udah tegang banget gitu ya Si cewek ini gak mau untuk diajak berhubungan Jadi kan ngegantung guys ya Nanggung banget gitu Akhirnya si Peter ini pun mencari pelampiasan Pertama yang dilakukan adalah Korbannya ya Itu adiknya sendiri loh Jadi adiknya yang waktu itu sempat dilecehkan oleh bapaknya Itu mau dilecehkan juga oleh si Peter Tapi untungnya ketahuan sama saudara lainnya Hingga akhirnya gagal Lalu pada suatu ketika Ada teman dari Peter Kurton ini Yang seorang pengembala Temannya ini minta tolong si Peter Kurton Untuk memburu anjing-anjing liar Yang sudah memangsa domba-dombanya gitu Mereka berencana untuk menghabisi anjing-anjing liar itu Mereka kemudian berburu nih anjing liar berdua Peter Kurton sempat beberapa kali mendapatkan anjing liar Dia pun langsung membunuh anjing liar itu Menggunakan parang guys Pada saat dia memarang itu anjing-anjing Dan anjing itu muncet darahnya kesakitan Dan sakratul maut Ternyata dia merasakan ada hal yang memuaskan di situ Lalu berlanjut nih guys ya Keeroran dari Peter Kurton yang aneh ini Dia untuk melampiaskan hasrat seksualnya Mulai mencoba-coba dengan binatang Ada domba Ada anjing Ada kambing Pada saat dia melakukan itu Dia benar-benar merasakan satu kenikmatan Tapi kenikmatan yang tanggung Jadi dia Mencoba menggabungkan antara kenikmatan seksual yang melenceng ini Dengan darah guys Jadi pada saat dia melakukan itu ya Kepada binatang Sambil binatangnya ini ditusukin pakai pisau Jot-jot sambil dia terus melakukan itu Akhirnya mungkin merasa Bosen ya Sama binatang Dia mulai berpikir untuk melakukan hal ini kepada manusia benar-benar Hal itu dilakukan pada bulan November tahun 1913 Kurton pada saat itu telah membunuh seorang gadis Berusia 9 tahun bernama Christina Klein Saat itu Kurton membobol rumah si gadis Dengan sebelumnya dia kan melihat aktivitas rumah itu Lalu Kurton ini langsung mencekik Dan membunuh gadis ini menggunakan pisau saku yang telah disiapkannya Pada saat si Kurton ini menikam ya Dia langsung merasakan ejakulasi guys Padahal belum ngapa-ngapain Baru nusukin doang dia itu ejakulasi loh Dua bulan setelah kejadian itu Peter Kurton kembali melakukan kejahatannya Korbannya kali ini adalah seorang remaja Gadis berumur 17 17 tahun bernama Gertrude Franken Gertrude ini Dicekik sama si Peter Kurton Oh nyekiknya mungkin Saking kerasnya Sampai dari mulutnya itu keluar darah Jadi si cewek ini meninggalnya Karena dicekik doang guys Pada saat dia mencekik dan keluar darah Disitulah si Kurton ini merasakan ejakulasi Setelah itu Kejahatannya kembali tidak Diketahui ya oleh pihak berwajib Malah Kurton ini sempat dipanggil Untuk mengikuti dinas militer Pada saat itu jaman Perang dunia pertama Cuma karena bermasalah di militer Dia gak lama Kemudian dia Dikeluarkan dari dinas militer Bahkan sampai di penjara Memang pada saat dinas ketentaraan itu Si Kurton ini Beberapa kali melalaikan Atau melawan ya Tugas yang diberikan oleh atasannya Kemudian setelah di penjara Di penjara militer Dia pun akhirnya dibebaskan kembali Setelah bebas dari penjara militer Dia pun pindah ke kota Altenburg Jerman Di Altenburg ini Dia bertemu dengan calon istrinya Jadi calon istrinya ini Seorang mantan pelacut Tapi namanya karena udah cinta guys ya Akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan Sebenernya pada saat Usia pernikahan ini Si Berger Karten ini Sempet insap juga loh Dia sempat bekerja Di serikat bekerja Selama 4 tahun Jadi hidupnya relatif normal Bisa kembali normal sebenernya Pada tahun keempat pernikahannya ini Karten memboyong istrinya Untuk pindah ke Düsseldorf Jerman Jadi pada saat Pindah itu guys ya Karten melihat Di rumahnya yang baru Suasana pada saat senja Jadi kalau lagi senja Itu biasanya matahari di langit Itu kan mau merah gitu Kalau mau maghrib Itu dirasakan beda oleh si Karten ini Dia seolah-olah membayangkan Bahwa itu adalah darah guys Itu adalah kode Bahwa dia harus kembali lagi Melakukan perbuatan kejam Pembunuhannya dimulai lagi pada tahun 1929 Kali ini Karten mencobanya dengan gunting guys Untuk membunuhi korban-korbannya Karten menikam seorang wanita tua Yang bernama Apolonia Kun 24 kali guys Jebret-jebret Setelah 24 kali tikaman itu Dia membiarkan si wanita itu sekarat Dan membiarkannya untuk kabur Lalu pada tanggal 8 Februari tahun 1929 Karten pernah mencekik seorang gadis muda berusia 9 tahun Yang bernama Rosa Olinger Setelah mencekik Dia melanjutkan dengan menikam setiap bagian tubuh Dari gadis cilik ini Pada saat dia melakukan penikaman itu Pada saat itu pula lah Dia mengalami ejakulasi 5 hari setelah Karten ini menikam Olinger sampai mati ya Karten kembali melakukan perbuatan kejamnya Terhadap laki-laki kali ini guys Bernama Rudolf Skir Dia menikam si Rudolf ini sebanyak 20 kali Pembunuhan dari Rudolf ini membuat geger kota dusut duf guys Polisi saat itu menyelidiki TKP tempat Rudolf dibunuh Di situ si Karten itu hadir guys ke TKP datang Udah gitu dia ngajak ngobrol ke polisi Gimana nih pak ada berkembangan gak Terus polisi nanya kan Kamu tau gak siapa kira-kira yang melakukannya Karten ini menjawab dengan Perasaan kemenangan gitu di hatinya Aku gak tau pak siapa pelakunya Tapi dia menjawab dengan Gimana ya kalau orang stres itu Puas banget telah mengelabui Pihak berwajib gitu loh guys Saat itu sebenarnya kepolisian sudah mencurigai Bahwa pelaku pembunuhan belakangan ini Dilakukan oleh orang yang sama Cuma mereka benar-benar gak ada petunjuk sama sekali Jerman saat itu memang heboh akan Kasus si Karten ini Bahkan media masa Menjuluki pelakunya itu Sebagai Vampire of Dusseldorf Karena ada rumor bahwa Pembunuhnya ini meminum darah korbannya Dan sebenarnya Karten ternyata memang sering meminum darah korbannya Pada saat sedang panas-panasnya Kasus Karten ini Ada satu pria yang apes banget Gak tau apes atau gimana ya Pria ini bernama Strasburg Saat itu dia ditangkap Karena kasus penyerangan seksual Dan Strasburg ini setelah diintrograsi oleh kepolisian Dia malah ngaku Segala pembunuhan yang dilakukan oleh Karten itu Bahwa dia adalah pelakunya Tapi ngakunya dengan mata yang Kayak orang gila tau gak guys Kayak orang Stras Jadi akhirnya dia bukannya dikirim ke penjara Malah dikirim ke rumah sakit jiwa Kejahatan dari Karten berlanjut Pada tanggal 11 Agustus tahun 1929 Dia memperkosa, mencekik, dan menikam Seorang wanita muda bernama Maria Han berulang kali Saat si gadis ini memohon Tolong jangan bunuh aku Jangan bunuh aku gitu Si Karten ini malah Mengubur si gadis ini hidup-hidup Setelah itu Tiga bulan kemudian ya Si Karten ini punya gaya baru guys Dia menulis ke kepolisian Tentang perbuatannya terhadap Han ini Tapi gak ngaku nama dia gitu ya Cuman dia bilang ke polisi Si Han ini tubuhnya ada disini Dikubur disini Hingga pada tanggal 15 November tahun 1929 Jasad dari Han ini akhirnya ditemuin oleh kepolisian Karten lanjut lagi guys Dia mengganti senjatanya yang selama ini digunakan sebuah gunting Dia mengganti dengan pisau Kali ini yang jadi korban adalah Dua saudara angkat perempuannya sendiri guys Bernama Gertrud Hamacher yang berusia 5 tahun Dan yang satunya berusia 14 tahun Bernama Louis Lenzen Setelah pembunuhan kepada saudara angkatnya Si Karten ini melanjutkan lagi dengan Menyerang dan melukai seorang wanita Bernama Gertrud Skult Itu dilakukan sehari kemudian ya Setelah kepada saudara angkatnya ini Jadi pada saat itu si Karten ini cukup Cukup beruntung Karena setelah ditikamin dan diserang oleh si Karten ini Si Karten rupanya sempat ngelawan Sampai akhirnya dia berhasil melarikan diri Dia melarikan diri dan melaporkan hal ini ke kepolisian Dan dia cuma bilang bahwa si pelaku ini Orangnya baik Sepertinya baik dan enak diajak ngobrol Tapi dia disuruh menggambarkan sketch of pelakunya Dia kagak bisa guys Mungkin jiwa seninya kurang kali ya si Karten Kepolisian setelah mendengarkan laporan dari wanita ini ya Mereka baru sadar Ternyata Vampire of the Sound of yang sebenarnya itu Belum tertangkap Mereka salah tangkap terhadap si Stromberg yang dimasukin ke rumah sakit jiwa itu Bukan dia pelakunya Dari pisau Si Karten ini memodifikasi lagi Senjata untuk membunuhnya Kali ini dia menggunakan palu Korban pertamanya adalah seorang gadis pelayan ya Seorang pelayan berusia 31 tahun bernama Ida Rotter Itu dilakukan di stasiun kereta Dusseldorf Saat itu Karten berhasil membujuk Ida untuk jalan-jalan di pinggiran sungai Setelah melihat keadaan aman Tidak ada orang Si Karten ini kemudian mengeluarkan palunya dan menggetok kepala gadis itu Setelah si gadis ini tersungkur Dia pun langsung memperkosanya Pada saat dia melakukan perbuatan itu Si cewek ini kan memohon Ampun untuk tidak dibunuh gitu Nah pada saat dia memohon itu Disitulah rupanya kepuasan dari Karten ini semakin memuncak Melihat korban yang memohon-mohon Langsung di palu itu kepalanya si cewek sampai keremuk guys Korban berikutnya adalah seorang gadis pelayan lagi Yang bernama Elizabeth Delir Dia dipukul sampai mati pada tanggal 12 Oktober tahun 1929 Setelah itu si Karten ini melanjutkan Pada hari itu juga ya Dia menyerang dua orang wanita Dihajar kepalanya pakai palu Cuman dua-duanya selamat guys kali ini Mereka melarikan diri menuju kantor polisi Di kantor polisi lagi-lagi Kedua cewek ini tidak bisa Menggambarkan sketsa kira-kira wajah pelakunya itu seperti apa Lalu pada tanggal 7 November tahun 1929 Kali ini pembunuhannya dilakukan kepada seorang gadis kecil ya Umur lima tahun bernama Gertrude Elberman Setelah melakukan pembunuhan itu Dia nelpon koran loh Aku telah membunuh gadis ini Gadis ini dikuburkan disini Udah gitu Jadi iseng banget gitu Setelah perbuatan yang terakhir ini Kepada anak kecil ini Korten masih terus melakukan penyerangan-penyerangan Terhadap wanita-wanita Tidak peduli tua Tidak peduli masih kecil gitu semua diseserang Hingga kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1930 Ini adalah saat-saat si Korten ini hampir ketangkap guys ya Jadi kejadiannya saat itu ada seorang wanita pengangguran yang sedang mengadu nasib ke kota Dusuduh Wanita muda ini bernama Maria Budrik Setelah dia melamar sana-sini cari pekerjaan dan tidak dapat pekerjaan sampai hingga secara tidak sengaja dia bertemu dengan Peter Korten yang langsung merayunya membujuknya untuk mau datang ke apartemen sewaannya Jadi si Korten ini nyawa apartemen guys Dia menjanjikan si cewek untuk mendapatkan pekerjaan Ternyata di apartemen itu dia langsung diperkosa oleh Peter Korten Cuman saat itu mungkin Peter Korten lagi baik kali ya Jadi setelah melakukan pemerkosaan itu Dia mempersilahkan si Maria ini untuk pergi Rupanya Maria ini tidak berani melaporkan peristiwa ini ke kepolisian Mungkin dia takut telah diancang oleh Peter Korten Hingga dia menulis surat kepada temannya Rupanya pada saat dia menulis surat alamat pengiriman ke alamat temannya itu salah guys Kantor pos biasanya kan mengembalikan lagi surat ini ke pengirimnya kan Nah si Maria yang tempatnya tinggal aja gak jelas karena baru datang di Dusuduh Maria gak bisa dicari alamatnya Hingga mau gak mau pihak kantor pos ini pun membuka surat itu Di surat itu kantor pos terbelalak dengan isi tulisan yang dituliskan oleh Maria Yang berisi tentang peristiwa detil apa saja yang baru dialaminya Pihak kantor pos langsung menyerahkan surat ini kepada kepolisian Kepolisian pun langsung mengaitkan ya isi surat ini dengan buronan yang selama ini mereka cari Yaitu Vampire from Dusuduf Mereka mencari si Maria ini Sampai akhirnya mereka menanyai Maria kan ketemu kan Mereka tanya gimana-gimana Mereka ditunjukkan oleh Maria ini ke apartemen Tempat dilakukan peristiwa itu Polisi menanyai pihak Manajemen apartemen Tentang siapa penyewa kamar ini gitu kan Kamar kejadian Akhirnya disitu Ditemukanlah Nama yaitu Peter Gordon Memang sebenarnya ya sebelum peristiwa ini Seberbulan-bulan sebelumnya itu Polisi sudah menyebarkan pamflet hadiah yang besar Bagi siapapun yang bisa membongkar identitas dari Vampire of Dusuduf ini Rupanya Peter Gordon yang dikejar-kejar atau dicari sama polisi ini Mulai merasa bahwa dia mulai terbongkar identitasnya Si Peter Gordon mulai merasa terpojok guys Hingga mau gak mau akhirnya dia mengaku kepada istrinya Setelah mendengar pengakuan dari suaminya ini Istrinya itu kaget Shock jelas ya Dan suruh si Peter ini untuk melarikan diri sembunyi Tapi Peter Gordon punya pikiran berbeda guys Jadi dia rupanya kayak gitu-gitu juga masih mikirin keluarga loh Peter Gordon bilang Istriku aku ini bagi siapapun yang bisa menyerahkan diriku ke polisi Akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari negara Jadi dia justru meminta istrinya ini untuk menyerahkan dia ini ke kepolisian Dan akhirnya itu benar-benar dilakukan oleh istrinya guys Istrinya dapat hadiah yang besar dan Peter Gordon pun akhirnya tertangkap Penangkapan dari Peter Gordon ini terjadi tanggal 24 Mei tahun 1930 Kemudian sidang kasusnya dimulai pada tanggal 13 April tahun 1931 Di sidang itu diputuskan dengan sejumlah dakwaan Dan tuduhan yang luar biasa itu ya jelas sih Si Peter Gordon akhirnya dijatuhi hukuman mati guys Dia dihukum mati dengan cara dipenggal menggunakan pisau guilitin Jadi pisau miring gitu loh Kepalanya di bawah terus pisaunya dijatuhin jebret kayak gitu Eksekusi mati terhadap Peter Gordon dilakukan pada tanggal 2 Juli tahun 1931 Biasanya ya pada eksekusi mati itu kan narapidana ditanya nih Apa pesan terakhir atau apa keinginan terakhir Dia minta kepada sipir penjara Pertama pada saat gua dihukum mati Mata gua gak mau ditutup Kemudian kuping gua gak mau ditutup Gua pengen melihat dan pengen mendengar apa yang terjadi Maksud dari si Peter ini ya Pada saat pisau itu jatuh menempa memotong lehernya Itu kan manusia beberapa detik masih ada sadar gitu ya Masih bisa melihat gitu loh Masih bisa merasakan mungkin kan untuk beberapa detik Itulah yang diinginkan oleh si Peter Dia ingin melihat darah itu mulcat dari lehernya Dan Peter Gordon bilang Hal itu akan menjadi kepuasan ultimate gua yang terakhir Gila guys sampai mati masih Masih mikirin yang kayak gitu Gak kapok-kapok gak ada nyesel-nyeselnya nih si Peter ini Setelah hukuman mati ini ya Jadi si Peter Gordon ini kan udah sangat terkenal dengan kejahatan Kesadisannya Hal itu memicu beberapa dokter dan beberapa ilmuwan Untuk ingin meneliti otak dari si Peter Gordon ini Seperti apa sih Apakah ada perbedaan dengan manusia normal Apa yang menyebabkan Peter ini menjadi seorang manusia yang perusak banget gitu Mereka meneliti dengan cara memenggal jadi dua Kepalanya itu dibelah jadi dua si Peter Kemudian diteliti otaknya Kelenjarnya yang ada di otak segala macem Tapi hasilnya mereka gak menemukan apa-apa Normal guys Sama seperti orang kebanyakan Gak ada perbedaan sama sekali Kemudian kepala dari si Peter Gordon ini kan diawetkan guys Oleh kepala ilmuwan itu Waktu berlalu lagi sampai Beres perang dunia kedua ya Ada seorang kolektor dari Amerika Serikat yang bernama Arne Cowart Dia membeli kepala dari Peter Gordon ini Untuk dibawa ke Amerika Serikat Setelah itu di Amerika Serikat Kepala dari Peter Gordon ini masih ada Masih awet Dan dipamerkan di museum Replace Believe or Not Itu tadi ya kisah dari Peter Gordon Yang menurut gue ini kesadisannya dan Apa kejahatannya perbuatan ini Udah diatas rata-rata guys Dan luar biasanya dia sampai ke matinya itu Dia gak menyesali sedikitpun perbuatannya Ya semoga kisah ini bisa mengisi waktu kalian saja ya guys Terima kasih atas perhatiannya Thank you and see you